Kita harus mengubarkan ajaran lain selain ajaran Islam. Ini akan menjadi kontroversial. Semoga kiranya pemerintah dapat memberikan penyeluhan atau sosialisasi yang lebih kepada masyarakat luas mengenai informasi atau dampak media sosial jika menyebarkan berita-berita yang bersifat provokatif. Selengkapnya kita saksikan berikut videonya. Penyampaian dari persifat secara langsung ya. Saya kira sudah cukup apa yang mau sampaikan. Singkat tiga menit Pak Eki. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebut nama saya, konteksnya dengan keterangan pemerintah. Saya ingin memperjelas apakah dia punya pemerintah terhadap keterangan saya itu setuju atau tidak. Bukan begitu. Nah makanya pura jelas. Jadi tadi saya katakan begini. Dalam perkara permohonan itu kan ada jawaban dari pemerintah. Nah jawaban pemerintah itu disampaikan sudah pada perkara tiga lapan dan seterusnya. Ini ada perkara yang kita gabung. Perkaranya Pak Eki. Perkara lima puluh lapan. Apakah keterangan pemerintah itu mau ditambahkan atau sama dan dianggap sama dengan permohonannya Pak Eki. Ternyata pemerintah menjawab keterangan itu juga berlaku untuk perkara lima puluh lapan. Nah kalau itu yang dimaksud tidak menjawab apa yang kita buat waktu ada sinang dengan Pak Balaguna dan Pak Anwar Usman. Dan itu anu? Nah maka kalau itu keterangannya dan menjawab tentang saya tidak pas. Berarti kan sebetulnya pemerintah itu yang lemah gak nyawal jawab kan malah gak masalah kan. Karena konsekuensi ini serius yang mulia. Seriusnya begini. Dengan hormat ya. Nanti yang menilai. Secara ilmu hukum kita kan mendasarinya kepada dataran keilmuan. Judicial review kan itu basisnya. Nah oleh karena itu kalau perpu ini dikabulkan apalagi banyak permintaan terkait juga dinyatakan sebagai berkekuatan hukum dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya siapapun atau apapun ajarannya yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan. Nah kan begitu konsekuensi. Pertanyaan seriusnya ada gak ajaran lain selain Islam tentang ketuhanan yang Maha Esa? Itu bertentangan. Itu serius. Berarti pemerintah harus membubarkan ajaran lain selain ajaran Islam. Karena tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan pemohon. Bukan. Ya oleh karena itu. Itu harus dijawab ya mulia. Ini terserah pemerintah mau jawab atau tidak terserah pemerintah. Jadi kalau pemerintah memang terserah pemerintah. Tapi konteks memutuskan nanti jadi diterima atau tidak perlu ini. Nah itu nanti kita yang menilai. Kita minta. Mohon konsekuensi hukum itu sangat serius ya. Baik. Terima kasih Pak Egi. Silahkan duduk. Ya jadi nanti pemerintah. Sekali lagi saya tegaskan. Jawaban yang sudah disampaikan di dalam persidangan perkara-perkara dahulu. Berlaku juga untuk jawaban kepada permohonan 58. Demikian ya Muda. Baik. Terima kasih. Ini dalam perspektif hukum mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tawhid dari ajaran Islam. Nah pengetahuan saya mungkin terbatas tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam ya. Ingat ya garis bawahi selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Kecuali dengan proses amitabah dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di dalam sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima maka hukum berlaku berkekuatan hukum tetap. Dan mengikat maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim. Dan saya minta perminta jawabnya apa. Kata hakim pemerintahnya lemah gak bisa jawab. Ya sudah itu yang kita dengar semuanya. Tidak menjawab berarti membenarkan. Kenapa kritik globalnya dalam perpu sendiri? Kenapa? Terkait dengan perpu apa kritiknya? Ya kritiknya itu tadi. Saya bukan kritik dalam arti yang negatif kepada pemerintah. Tapi ini bicara tentang konsekuensi hukum. Kalau konsekuensi hukum bahwa perpu itu sudah diberlakukan. Maka konsekuensinya ajaran selain Islam kan bertentangan dengan sila pertama tadi. Juga bertentangan dengan kemajimukan yang di... Juga bertentangan dengan kemajimukan yang di... Maka harus dibubarkan. Oleh karena itulah. Nah ini pentingnya hadirnya saya dan kawan-kawan. Jangan diberlakukan perpu ini. Kalau diberlakukan persatuan Indonesia pecah. Pasti pecah. Karena kita nuntut yang ajaran selain Islam harus dibubarkan. Gitu lah. Islam justru mengajarkan lakum din hukum wali hadir. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ini justru yang membela ajaran lain selain Islam untuk tetap berlaku. Kalau mengacu hanya kepada perpu, gak boleh berlaku. Makanya kita minta ditolak. Tapi kalau diberlakukan juga karena mungkin kebodohan dan kelemahan pemerintah. Maka kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Agama lain dibubarkan saja. Ini suatu kalimat yang sangat kontroversial. Dan ini bisa memicu pemahaman yang berbeda-beda nanti. Saya ini seorang muslim. Maka secara pribadi saya harus terus belajar mendalami agama saya. Dan memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya pribadi, Tidak cukup waktu untuk membicarakan dan membahas agama selain Islam. Paling pun mungkin segera baca-baca ya untuk nama pengetahuan. Tapi bukan berarti harus mereka dibubarkan. Ya kalimat-kalimat ini kan bisa memecah belah persatuan Indonesia kalau saya melihatnya. Jadi mohon maaf Bang Igi Sudhana. Kali ini mungkin kita berbeda pendapat terkait ini. Karena apa? Saya sebagai seorang nasionalis yang beragama Islam. Tentunya ingin negara ini tetap menjaga persatuan Indonesia dari berbagai suku, agama, dan ras, etnis, serta golongan. Jadi kalau Bang Igi Sudhana mau buat pernyataan begini, Bagi saya ini keliru. Dan ini sangat berbahaya atas kelangsungan persatuan Indonesia. Namun di situ juga saya sampaikan tadi, Pak Igi Sudhana sudah bilang mungkin inilah ilmunya masih kurang. Ada pengakuan begitu. Kalau memang ilmu kurang, ya agar berhati-hatilah. Ya negara kita ini negara yang kalau mau berbicara sejarah, Negara ini kita berdirinya tahun 1945. Sebelumnya adalah Bukan negara Indonesia, Tapi berbagai kerjaan-kerjaanan, kesultanan, suku-suku. Dan kita tahu Bahwa Islam mengajarkan kita suatu kebaikan dan semua orang tahulah. Itu yang saya pahami. Dan bisa jadi di agama-agama lain pun sama mengajarkan tentang kebaikan. Jadi saya juga berharap kepada Bang Igi Sudhana agar Lebih baik urusin agama yang kita anun untuk memperdalam agama dan kita praktikkan sehari-hari Daripada Senantiasa Di depan publik Berbicara seperti ini. Mengatakan agama lain bubarkan saja. Ini akan menjadi kontroversial. Karena itu tadi Pancasila, dengan adanya Pancasila, disitulah wadah. Adanya disebut toleransi Antara umat beragama. Ya lintas agama. Jadi saya juga heran kok Sekarang ini paling senang kita ini membahas masalah perbedaan agama. Bukannya yang kita bahas bagaimana bangkit bersama, membangun ekonomi, terbebas dari penjajahan-penjajahan ekonomi. Akhirnya nanti diramai lagi yang begini-begini. Belum selesai lagi Ferdinand Mutahian, belum ada yang lain. Saya tidak mengerti kenapa isu-isu agama ini selalu saja menjadi sesuatu yang dibahas setiap hari. Ada yang ditanya, MPs berarti tidak membela Islam. Begini kawan, cara saya membela agama Islam adalah Kalau saya pribadi nih, cara membela agama Islam adalah Bagi saya pribadi Karena saya umat Islam, saya katakan Islam adalah yang terbaik bagi diri saya, maka saya menganut agama Islam. Namun bukan berarti menjelekkan agama di luar Islam. Tidak seperti itu. Begitupun penganut umat agama lain. Mungkin umat Kristiani juga akan mengatakan Bahwa agama Kristiani yang terbaik bagi dirinya, maka dia pilihlah menjadi umat Kristiani. Begitupun Hindu, mudah kemucu. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang bisa merusak persatuan Indonesia ini kawan. Hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan ada klarifikasi lainnya dari Bang Egy Sujana. Yang paling parah lagi, ada seorang yang beragama Islam, sudah tidak mau masuk ke rumahnya karena berbeda agama. Ya mungkin kok Kristi ada juga nanti yang begitu-begitu. Dengan alasan yang tertentu. Jadi saya tambah heran ini setiap hari hanya perbedaan begini. Kita saja belum tahu kita ini, amal kita diterima apa enggak. Yang jelas kalau saya pribadi, setiap perkataan perbuatan hanya berharap ridu dari Allah SWT. Tidak perlu saya membanding-bandingkan agama saya dengan agama lain, tidak perlu. Yang ada bagaimana saya mempelajari agama saya, yaitu agama Islam, dan semaksimal mungkin, berusaha, sekuat tenaga, sekuat pikiran, menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar. Yang terkadang beginilah, isi-isi agama ini yang paling sensitif dan terus, namun paling enak, selalu dibahas. Jadi saya ajak kepada saudara-saudara aku semuanya, ayo, kepada seluruh sahabat kura Indonesia, apapun sukunya, agamanya, resnya, etnisnya, golongannya, jangan mau terpecah belakawan sebagai sesama anak bangsa Indonesia. Urusan agama kita masing-masing. Yang Islam, mari kita dalami agama kita, jalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari yang baik dan benar. Begitupun yang Kristen, Hindu, Buddha, Kungucu, dan kepercayaan lain. Ini saja kawan, sekali lagi saat ini pemikiran Bang Egy Sujana, yang kali ini saya kurang sependapat ya. Kalau yang lain-lainnya ya, saya senang, bangga. Tapi kali ini saya katakan, kalimat ini dapat merusak persatuan Indonesia. Dan saya secara pribadi tetap mendoakan Bang Egy Sujana, selalu diberikan keselamatan, kesehatan, kesuksesan, diberkai umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya dari tempat yang banyak dan halal. Itu doa saya kepada Bang Egy Sujana. Dan juga doa saya ini untuk seluruh sahabat ulang Indonesia. Mari kita jaga persatuan Indonesia kawan. Tetap semangat, dan tolong yang ingin memberikan komentar di kolom video ini, tolong hindari yang bersifat tulisan, yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan, mahu meremehkan. Tetap jaga persatuan Indonesia. Dan karyarga mati, bineka Pancasila, bineka Tunggal Ika, Pancasila ideologi atau dasar negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdekah. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah bantuan telah kita saksikan merah sama-sama. Semoga video ini boleh memberikan edukasi yang baik kepada kita semua untuk menggunakan media sosial yang baik, serta mampu untuk mengontrol diri dalam menyampaikan hal-hal yang baik saja kepada sesama kita. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.